Nah, apa apa? Jadi lingkaran kecil itu ya internalnya, lingkaran besar eksternalnya Kenapa dibuat tebel? Kalau tebel itu kan gak ada saat sikit pun yang bisa masuk ke celahnya itu Kenapa bulat, mau diputar kemarinnya tetap sabil Gak bisa keluar, gak bisa masuk dari luar pun gak bisa gitu Iya, jadi kita udah masuk udah, kita disitu Fahamnya ya, fahamnya Kalau ada bintang dua Bintang itu kan kagungan Kalau udah masuk gak bakalan dicabut? Gak bakalan dicabut? Belum keluar soalnya, jangan dicabut dulu Kita tewa ah dulu nih ya, carikan tanya gak pernah dicabut tuh Gak pernah dicabut, bukan gak pernah dicabut Kalau udah masuk gak pernah dicabut Kenapa? Ada banyak kejadian-kejadian kemarin fenomena-fenomena yang Itu benar-benar gak ya, gencet-gencet gitu Gencet gitu, yang gak lepas Gimana lagi? Kurangnya gak penting Jadi tetap tulisannya itu kan melingkar Gak ada jus kupi, kopi shop Enggak, jadi kalau diputerin tetap tulisannya kopi shop Ya paling tebal ikut kopi shop, kopi shop gitu ya Dan warnanya emas juga Enggak, kenapa? Kenapa warnanya emas? Kenapa? Kenapa warnanya emas? Kenapa? Kenapa warnanya emas? Kenapa warnanya emas gitu? Tadi kan orang bilang warnanya emas juga Biar kaya, biar jus kupi ini kaya Buka cabang seratusan Bukan tai ya Karena kan emas nih Gila ini dengan tai ya Beda 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 ya Anjeng ini kuning tai Sama kuning emas Tadi aku habis moker Ini beda nih Ini kuning emas, ini kuning tai Ini kok berat nih? Tadi kayak emas-emas gitu kan Gak ada emas siri Gak ada emas Tair gak ada warna emas Mas nih, emas Wira emas tadi aku Eh eh Kau tadi makan apa ya? Kau tadi makan apa? Aku makan Ya adalah Lanjutin lagi Tulisan tadi Tulisan tadi Tulisan tadi ya Circle putaran jam waktu Iya Gini Kita berjalan dengan waktu Sampai ngapan pun Mau satu juta kali diputar terus bakal seperti itu setahun gitu kan kok maksudnya gini yang namanya lingkaran itu ditulisnya satu lingkaran satu lingkaran jadi kalo misalnya gini apa namanya jus kopi medan baru kebanyakan orang tuh kan disini buatnya kopi shop jadi satu lingkaran tuh kan gini jadi bembeng itu buatnya gini jadi dia kalo gitaranya terbalik tapi kita putar tetep kopi shop juga kenapa gak dari kiri ke kanan gitu kek? ke Arab ini bukan syariah bos nyero kentrol oh gitu yang jadi pertanyaannya keren 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 bentar ya aku nih tau mau ngelengtar-ngelengtar jepeng udah dikumpulkan ya kenapa gelas di logo itu gak full? kenapa dia setengah? kan tadi udah dijelasin kan udah dijelasin BHA namanya kan Aos BHA beda beda BHA beda baju jadi itu filosofinya bukan gelas baru dibinam juga enggak jadi kenapa dia setengah? kenapa gak? dia setengah kosong dia setengah kopi aja dan minta ini lah kopi aja terus-terus dan situ ada ada tekstur rencongnya dan itu tetep dari kopi Aceh kukira kenapa dia gak kenung pas dibalik ini harus takut tumpang gula gitu gulanya Dill? kira gitu kan jadi setengah isinya setengah kosong gue riat lihat Dill adol anggap aja carang bales dendam rumah wali anggap aja seperti yang siang malam seimbangan ya Enggak maksudnya gini, coba lah ditanya apa yang menginspirasi ngebuat logo itu gak disuruh Iya gak dibayar Gak dibayar Oke lah walaupun pada akhirnya sudah dimana-mana logo tadi ya maksudnya Padahal arti dari filosofi Arti dari logo yang abang buat ini dalam mengalih loh filosofinya gitu Maksudnya kenapa gitu Alasnya apa gitu ya Karena hati senang, hati bagi Jadi malam itu, malam itu aku sama si Jogi sama si itu Ini belum jadi nih Tempat-tempat kurang ajar di skupi itu belum jatuh gitu Tempat-tempat yang ini ya Dia kalau mau apa, minum dia kalau mau repot Enggak, ya terus 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 Gitu udah siap kita pake Kita udah pake, kita buah Jadi desain-desain Nah yang punya itu kan katanya, yang punya itu kan penghaya Dia nggak Aku lah itu bukan Oh ini benar namanya Mayu itu A-A-AK MAJU Suryo Almojo Jadi malem, Ben ini Jus Kopi tulisannya gini gini Udah kita singkat aja JK kepanjang Jus Kopi Simpel ya, tapi kalau masalah nama nih Masalah nama dulu ya kan, JK Jus Kopi Kenapa Jus gitu, rupanya kopi nih pas kita datang Karena kan kebanyakan itu buah ya Ini contoh jadi sepupi Karena kan biasanya yang di blender itu, yang di juice itu, itu buah Buah dada, eh maksudnya buah keler, eh buah jeruk, buah mangga gitu Maksudnya buah, macam-macam dari sebuah buah-buahan Ya kan, makanya namanya setelah dicampur dengan air dan gula Makanya jadi ada juice, tapi ini kopi Tapi setelah aku dari bapak kemarin dibilang, kopi itu di mana diseduh Itu yang biasa, makanya kita ada yang luar biasa, anti mainstream Oh anti mainstream Sekali-sekali di juice lah gitu Kalau di kunyah kan ga mungkin juga kan Iya sih, mas ya Di kunyah di lepen, taruh apa-apa Makanya, mungkin ya setelah aku Kode yang jelasin Aku juga bingung Kode yang jelasin lah Engga, setelah aku ya Kode yang jelasin Ya oke, ya Kode dari sudut pandang Sudut pandang Ya kan Lanjut pak Jadi setelah aku itu Ya kopi di juice cuma ada juice kopi yang ada Iya sih Tapi kalau nih, Tua sendiri Kenapa mikir tiba-tiba, aku juice aja lagi kopi Gitu, kenapa ga gua gitu Selain mau anti mainstream Atau mau rock and roll Atau pas ke macamnya lah Jadi dulu, dulu sebelum buka warung kopi itu Kita ada satu kumpulan yang ngomong itu selalu pedas Pedas kali Abis makan cabai? Engga tuh, iya Maksudnya pedasnya seperti itu Kalau ngobrol tuh pedas gitu Maksudnya Kalau ngobrol, ngobrol Lancap-lancap Iya, cetus-cetus gitu kan Terus aku, terus kita ngebuat warung kopi Udah kita buat nih namanya Nama kopinya Bukan kopi Jadi juice gigi Jus gigi Jadi sebenernya Gapain Jadi Oke Oke, kami daca udah Suri Kawan-kawan yang mumpul Yang ngomong-ngomong pedas tadi Udah Kan Kalau makan tuh kan Ada nyangkut Biji-biji cabai Nah, biji-biji cabai itu lah ya Mau di juice tadi Amin 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 edar weed aba